Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir lagi di sini masih di channel saya di video kali ini saya akan membuat lagi yaitu tutorial cara membuat baju gamis jadi ini ini salah satu bajunya ya yang barusan itu baju batik untuk depannya ya rompi yang menempel ini untuk badan depan dan ini untuk badan belakang dalamannya ya ini badan belakangnya ya maksud dulu dalamannya itu yang ditempelin dengan pati dan ini untuk atasnya yang untuk variasi dan ini untuk bis bis band atau bis yang kecil ya variasi juga dan ini untuk depannya dan ini sudah saya operas ya kita lihat caranya dan kebetulan ini sudah ada sepatu lilit yang sedang masang jadi saya akan melilit dulu ini badan depannya ya dan seharusnya itu badan belakangnya dulu disambung tapi ini tanggung ya ada sepatu lilit jadi sekalian saya melilit dulu ini ya menjahit ini nya bawahnya kemudian yang batik juga sekalian saya akan lilit dia seperti ini dan ini ada empat ya karena sepasangnya itu dua depan dan belakang jadi saya tidak akan dikelim dulu karena walaupun nantinya ini akan dikelim tetapi ini kalau dikelim dulu nanti susah ya melilitnya jadi ini harus dilihat dulu seperti ini nah seperti ini ya dan untuk yang belum subscribe ya jangan lupa subscribe atau like juga ya silahkan biar nanti saya akan terus bikin videonya tidak ketinggalan ya nah ini udah di delete udah tiga ya ini untuk belakangnya tadi saya belum disambungkan dulu ya belum dijahit karena kebetulan tadi pas di mesin ada sepatu lilit jadi saya melilit dulu ya saya akan ganti dulu ya sepatunya dengan sepatu bebek atau sepatu biasa yang sering saya pakai karena kalau di menjahit baju wanita itu keseringan harus gontakan di sepatu itu udah hal yang biasa ya kadang ada yang empat sepatu ya tetapi disini saya hanya hanya menggunakan tiga ya yaitu sepatu belit sepatu sebelah nah ini badan belakangnya ya sudah saya jahit udah saya jahit dan akan di obras dulu ya karena ini satu lagi yang belum dirilit karena tadi kebetulan pasti disini ada sepatu lilit saya akan obras dulu ya biar tidak saya ke obras saya akan ngelim dulu ini sekalian nih sepatu tidak biar tidak harus digantau ganti nih mengelim dulu ini ini Blacksternya ya kalau baju Koko ini Blacksternya ini ada empat juga ya nah makanya kalau tadi di klip dulu kemudian di lilit itu akan susah ya pasti bagian ujung kelimaan ini ya kelimaan Blacksternya nah seperti ini ya jadi untuk para penjahit pemula ya jika mau meniru model baju bagaimana bagaimana jadi silahkan kalian ikutin ya modelnya bagaimana dan caranya bagaimana kita lihat ya dan untuk yang mau bertanya silahkan tulis aja di kolom komentar saya setelah ngelim jadi mengobras dulu ini badan belakangnya ya badan belakangnya diobras dulu dan kemudian sepatu diganti dengan sepatu lilit tadi sebetulnya tadi harus nah disambung dulu ya badan belakangnya lalu ngelilit semua tapi gak apa-apa ya karena ini praktek ini bisa diarahkan dengan cara kita sendiri ya saya mau ngelilit dulu dulu ini badan belakang badan belakangnya dililit ya seperti ini dan kalau sudah melilit ini semua kemudian saya akan ganti lagi sepatunya dengan sepatu sebelah karena saya belum pasang resleting ya nah ini saya akan memasang sletting ya untuk badan depan yang tadi yang dua ya di dan ini sudah saya obras dan cara pasang sletting yang detailnya sudah saya perlihatkan ya di video sebelumnya cara memasang sletting tapi di sini juga saya akan perlihatkan ya tidak terlalu dipercepat cara pasangnya nah seperti ini ya nah sekali lagi untuk yang belum subscribe channel saya ya yang baru menemukan channel saya jangan lupa subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya ya nah ini ya nomor satu udah pasang sletting dan bawahnya tinggal di jahit saja di jahit saja di jahit seperti ini ya ini sudah mulai jadi seperti ini dan setelah seperti ini tadi kan saya udah memperlihatkan tali ya nah ini sepatunya tadi diganti dulu ya dengan sepatu yang biasa tadi dan ini untuk talinya karena ini panjang ya panjang sekali jadi motongnya kita harus beberapa ya dan cara nyambungnya seperti ini ya biar pas ditarik dengan terjadikan lurus ya di itu jadi diruncingin otongnya nih pasangnya seperti ini ya cara pasangnya lihat jadi cara pasangnya di bagian pinggir itu kurang lebih satu sentian lah dan ini untuk badan belakang ya ini badan depan yang ada slettingnya jadi kita ikutin saja caranya ya dan bagaimana nantinya dan setelah selesai dua-duanya bagaimana cara memasangkannya jadi kalian jangan skip videonya ya kita akan lihat sampai jadi ya jadi untuk memasangnya jadi si baju batik yang tadi dikelim saya ya bukan yang barusan yang tadi tuh ujungnya jadi ditempel dulu ya di sini ditempel dulu di badan belakang dan badan depannya dan kebetulan kalau untuk badan belakang itu yang hitam jadi ada sambungannya ya jadi tidak harus pakai ciri ya yang sambungan yang ini nih yang tengah tadi yang di obras jadi pas ujung-ujungnya ini di tengah-tengah sambungan ya kalau badan depan tidak ada sambungan jadi harus pakai ciri ya jadi harus pakai ciri kita lihat nah ini jadi ada di tengah-tengah ya dan untuk badan depan tuh kan ada cirinya tengah-tengahnya jadi kita harus gunting dulu sedikit ya biar nanti pas ya di gunting seperti ini ya sedikit ya jangan besar ya nanti tidak kena nanti sama ya cara menjahitnya seperti ini dan harus pas kena juga tengah-tengahnya ya sampai tengah itu pas ya udah sampai tengahnya dan ini jadinya akan seperti apa jadi pokoknya kita kita ikutin aja ya sampai jadi dan setelah ini lalu kita akan memasangkan ya yang barusan di jahit ini nah ini nih kita kalau untuk yang belakang kita harus pakai ciri dulu karena yang depan udah ada cirinya nah yaitu settingnya tuh dan kita akan memasangkan yang depan dulu ya jadi cara pasangnya seperti ini ya cara pasang seperti ini nah ini seperti ini dan kita harus hati-hati disini karena ini lingkarannya bulat sekali ada tikungan tajam di sini nih jadi si pas lightingnya pas tengah-tengah tadi ya di tengah-tengah yang yang blackster tadi dua ya yang saya tadi tunjukkan di sambungan barang belakang tadi atau yang pakai ciri di barang depan tadi ya harus pas di sana seperti ini ya jadi saya perlihatkan tidak dipercepat ya biar gampang untuk mau yang mau ngikutin ya apalagi untuk para pecah itu mula tuh ini udah udah jadi ya maksudnya udah jadi seperti ini ya belum selesai nih jadi tengah-tengahnya itu ngepas banget ya saya akan perlihatkan juga badan belakang ya tidak disingkat tidak saya singkat videonya ya seperti ini badan belakangnya sama seperti ini dan tengah-tengahnya tadi yang saya gunting ya jadi cirinya udah ada nih jangan sampai kelewatan cirinya nanti jadi kalau tidak pakai ciri akan seng sol ya atau miring ya gimana tuh ini sudah pas tuh seperti ini ya dan setelah ini saya akan obras dulu ininya ya biar rapi ini kalau untuk para panjangit pemula ngobras ini seharus sangat hati-hati karena ini ada tikungan tajam tikungan tajam sekali disini nah seperti ini ya depan belakang sama ngobrasnya seperti ini dan setelah di obras lalu saya akan menjahit kecil ya atau di setik nah di setik bagian ininya ya bagian yang barusan di obras ya biar rapi jadi tidak jadi tidak cekah ya ininya tidak buka maksudnya yang satu lagi juga sama ya di jadi setik depan belakang ya dan disini saya pertunjukan ya jadi belakang dan depannya tidak hanya satu saja jadi biar kalau untuk yang miru itu penjahit pemula biar gampang sekali ya cara ngikutinya dan mengalur cara-caranya dan kemudian depan dan belakang kita sambung pundak ya jadi yang bisnya tadi biar mengadu ya di bawahnya perhatikan dulu di bawahnya biar sangat bagus ya variasinya seperti ini jahit pundaknya ya sebetulnya cara menjahit pundak itu saya sering perlihatkan ya di video-video sebelumnya juga tapi saya akan perlihatkan sampai semuanya ya full dan ini hasilnya seperti ini ini masih belum selesai dan sekarang tinggal saya akan memasang kera atau disini saya pakenya bis ya dan ini bisnya kayak tadi ya dipotong-potong kayak gini dan saya akan sambungkan dulu dan selesai nyambungkannya seperti ini ya nyambungnya kayak bis seperti tadi dan ini saya akan pasang bisnya dan di video sebelumnya pun saya sudah pernah ya bikin cara memasang bis leher waktu itu ya kalau mau lihat kalian tinggal lihat channel saya dan scroll kebawah ada ya cara bikin bis bahan leher jadi caranya sama seperti ini dan biar kalian tidak melihat kembali ke belakang video saya jadi saya perlihatkan saja disini ya biar tidak lama kalau harus mencari nah jadi caranya seperti ini ya dan kita akan rapihkan dulu nih biar tidak keluar ya yang jeleknya jadi seperti ini ya dilipat biasa ya sama seperti biasa nih seperti ini nih saya perlihatkan lagi nih nah jadi seperti ini nih caranya ya karena kalau para penjahit semua ya ada yang udah bisa ada yang tidak walaupun udah pada pemain lama ya ada yang masih baru tahu gitu cara caranya jadi saya bukan maksud menggurui disini saya hanya untuk memperlihatkan kemampuan saya yang saya bisa ya jadi caranya seperti ini mungkin untuk para penjahit senior ada yang bisa cara lebih bagus lagi ya nah jadi caranya seperti ini ya ini sudah saya pasang bis bahan leher kemudian saya akan memasang tali ya dan tadi talinya saya tidak perlihatkan cara menjahitnya jadi ini sudah bikin waktu tinggal bikin saja ya jadi masang tangannya saya akan di kuluntung atau masang terakhir tidak tangan dulu kemudian samping ya jadi disini saya akan memasangnya terakhir ya masang tangannya jadi kini masang talinya yang sebelah kiri ya jadi saya memperlihatkannya sebelah saja ya jadi caranya kurang lebih seperti ini ya jadi cara memasang tali di pinggir jadi si baju batik dan si warna hitam itu terpisah ya tidak ditempelkan ya jadi kita lihat saja nanti ya di akhir jalan seperti itu ya jadinya seperti itu maksudnya dan caranya seperti ini ya nah ini yang hitam jadi terpisah ya seperti ini kita lihat dan cara bikin tangannya kalian bebas ya mau cara gimana bikin tangannya mau yang pakai karet yang pakai karet ujungnya atau yang pakai manset dan mau yang polos batik saja boleh tapi di sini saya memasang tangannya yang di variasi itu ya batik dan yang hitam kemudian pakai manset ya di bagian tangan nah ini tangannya ya dan untuk cara pemikiran tangan jadi saya akan akan pindah video lagi ya akan membuat cara membuat tangan yang seperti ini nih jadi ini dijaget dulu ya masangnya di kuluntung ya apa ya bahasa resminya disini saya di kuluntung jadi kita lihat di tangan terakhir masangnya nah seperti ini ya dan ini ada yang kiri ada yang kanan ya si tangannya kalau untuk yang kiri maksudnya ada depan belakang jadi ada yang ininya nih mansetnya nih jadi ada yang lebih sedikit nah ini nih jadi ini yang tidak lebih sedikit ke depannya yang depannya yang ada slating nih nah tinggal masukin ya seperti ini caranya seperti ini lalu cara menjahitnya masih sama ya seperti menjahit pada umumnya nih dan si bagian ujungnya itu harus mengadu dari jahitan samping dengan jahitan sambungan tangan ya tadi dan besok saya akan bikin lagi video cara bikin tangannya ya dan kalian jangan kemana-mana jangan lupa lagi subscribe ya dan aktifkan juga tombol loncengnya nah ini hasilnya ya pemirsa jadi seperti ini hasilnya ini jika ingin meniru dari awal sampai akhir jadi hasilnya seperti ini ya terima kasih kalian yang sudah melihat dan menonton video saya dan ini model lain motif lain ya motif batiknya beda terima kasih ya sudah melihat videonya ya 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 ya